Selamat datang kami ucapkan kepada segenap tanggungan di lapangan hirak Loksmawe. Jalannya upacara peringatan ke-7... Sudarlun Komando Daerah Militer Iskandar Muda kali ini mengadakan upacara peringatan HUD ke-74 TNI yang berpusat di lapangan hirak Loksmawe, Sabtu 5 Oktober 2019. Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Teguh Arief Indrat Moko bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara tersebut dimulai pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat yang dihadiri PLT Gubernur Aceh Nofair Yansyah, Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, Wakapolda Aceh Brikjen Polisi Supriyanto Tara, Bupati Aceh Utara, H. Muhammad Tayyib, Wali Kota Loksmawe Suwai Diahya, dan unsur Forkopimda. Pada prosesi itu juga dilakukan pemberian nasi tumpeng kepada tiga TNI terbaik oleh Pangdam dan PLT Gubernur Aceh serta Wali Nanggro Aceh. Ini profesional kebanggaan rakyat adalah karena dari pengalaman kita bahwa TNI adalah lahir dari rakyat besar dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Nah sehingga mengambil tema adalah seperti itu karena militansi TNI, profesional TNI itu yang diharapkan oleh rakyat dengan harapan bahwa kita akan menjaga kedolatan negara kesatuan daripada Indonesia. Kemarin kita sudah berkoneksi selalu dengan Polda, kemudian dengan Binda untuk mengantisipasi karena masih ada juga upaya-upaya membuat berita hoax untuk menciptakan kondisi seperti di Papua, namun di Aceh masyarakatnya jauh lebih cerdas, jauh lebih dewasa, dan jauh lebih punya pemikiran lawasan ke depan. Sehingga masyarakat sendiri di Aceh tidak terpengaruh dengan hoax-hoax yang ada yang dilemparkan oleh kelompok oknum-oknum tertentu. Kemudian ini kembali, kita alihkan pandangan kita ke sebelah kanan dan kiri kribut iku hormat dari Loks Mawwe, Zaki Mubarak, Serambion TV.